Halo guys, ketemu lagi di channel youtube THB Pet Care Dengan saya Dr. Alvin Febriar Sama seperti video saya yang sebelumnya Kali ini saya juga akan sharing tentang kasus dermatologi pada kucing Kali ini saya kedatangan pasien kucing bernama Ciput Betina, domestic short hair, umur kira-kira 2 tahun Keluhan dari owner yaitu kucing Ciput ini dari dulu sering menggaruk area kepalanya Bahkan akhir-akhir ini jadi lebih sering menggaruk area kepalanya sampai ada luka Owner juga menurutkan kalau kucing Ciput ini nasumakannya berkurang Bahkan tidak mau makan sama sekali Owner juga bercerita kalau kucing Ciput ini suka keluiran keluar rumah Jadi kucing Ciput lebih banyak stay outdoor Berikut adalah foto kucing Ciput awal datang ke THB Pet Care Dari foto ini tampak lesio yaitu berupa luka dan kropeng pada area wajah Kemudian adanya eritema atau kemerahan Serta adanya alopecia Dari lesio tersebut maka didapatkan diferensial diakmasa yaitu mengarah ke hipersensitifitas atau mengarah ke penyakit autoimun Seperti biasa untuk kasus dermatologi saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu sitologi untuk telinga dan sitologi untuk kulit Nah dari hasil pemeriksaan sitologi untuk sitologi telinga saya mendapatkan IRMITS atau tungau telinga Untuk sitologi kulit saya mendapatkan sel inflamasi dan bakteri Jadi untuk diagnosa kucing Ciput yaitu mengarah ke hipersensitifitas Untuk pengobatan ada beberapa yang harus diberikan untuk kucing Ciput Yang pertama untuk tungau telinga yaitu diberikan obat anti ectoparasit Kemudian untuk luka dibersihkan minimal sehari 2 kali dan diberikan salep antibiotik Selain memberikan obat antibiotik juga diberikan suplemen, vitamin, serta pakan khusus untuk gangguan kulit Ini adalah foto kucing Ciput hari ke-7 pasca treatment Tampak lesio berupa kropeng sudah mulai berkurang Masih ada eritema atau kemerahan dan masih tampak adanya alopecia di daerah leher Ini adalah foto kucing Ciput hari ke-14 pasca treatment Tampak kropeng sudah mulai tidak ada Eritema atau kemerahan sudah mulai berkurang Rambut di area leher juga sudah mulai tumbuh Untuk kasus seperti kucing Ciput Lebih mengarah ke hipersensitifitas atau alergi Bisa terhadap pakan atau terhadap lingkungan Untuk itu saya menyarankan kepada owner untuk lebih mengawasi kucing Ciput Agar tidak sering keluar rumah Nah hari ini kebetulan kucing Ciput datang dari pet care Langsung aja yuk kita ketemu sama kucing Ciput Let's go guys Nah ini adalah kucing Ciput Kebetulan hari ini adalah hari ke-30 pasca treatment Bisa dilihat Lesio berupa kropeng Mungkin masih ada sedikit Rambut di area leher juga sudah mulai tumbuh semua Dan kucing Ciput juga sudah tidak merasa gatal Kasus dermatologi memang membutuhkan waktu yang cukup lama Oleh karena itu saya menyarankan kepada owner Untuk selalu memberikan treatment Baik itu pakan, obat maupun vitamin Sesuai dengan yang saya anjurkan Saya juga menyarankan kepada owner Untuk rutin check up ke tabby packet Terima kasih telah menonton!